Pemerintah Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin hingga saat ini irit bicara terkait dengan temuan uang ratusan juta rupiah dan puluhan ribu dolar Amerika dari ruang kerjanya. Uang tersebut disita KPK saat menggeledah ruang kerja Lukman Hakim di gedung Kementerian Agama pada Senin lalu. Saat ditemui di kantornya, Menteri Agama Lukman Hakim enggan memberikan komentar terkait uang 180 juta rupiah dan 30 ribu dolar Amerika yang disita oleh KPK. Penggeledahan ruang kerja Kementerian Agama dilakukan KPK menyusul operasi tangkap tangan Ketua Umum P3 Romahur Muzi terkait dengan dugaan swap promosi jabatan di lingkungan Kementerian Agama. KPK telah menetapkan tiga tersangka, yaitu Romahur Muzi, Kepala Kantor Kemenak Gresik, Muhammad Maufak, Wira Hadi, dan Kepala Kantor Kemenak Jawa Timur, Haris Hasanuddin.